adalah pekerjaan yang mendeskripsikan fisik buku. Jadi Bapak-Ibu harus mengenal buku dari segala sisinya, karena ada informasi di dalamnya yang harus Bapak-Ibu sampaikan kepada pemustaka. Nah ini biodata saya, silakan nanti bisa dibaca, dilihat. Nah tujuan akhir dari pembelajaran katalogisasi ini atau pengkatalogan deskriptif, yaitu setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu mengetahui, ingat Bapak-Ibu hanya, ini diklat pengenalan, artinya Bapak-Ibu bukan serjana perpustakaan, tetapi bekerja di perpustakaan nasional atau di suatu lembaga atau institusi pemerintah di bidang perpustakaan atau perpustakawanan, tentunya Bapak-Ibu harus tahu apa saja. Ya tidak boleh Bapak-Ibu kalau ditanya sama orang, ya saya enggak tahu ya, saya bukan serjana perpustakaan, enggak boleh, karena ini menyangkut lembaga Bapak-Ibu semua. Paling tidak Bapak-Ibu bisa menjelaskan bahwa perpustakaan itu pekerjaannya bukan hanya menunggu buku ya, bukan hanya menunggu orang meminjam atau mengembalikan saja, banyak luar biasa pekerjaannya di perpustakaan nasional ini, dan kita sebagai lembaga pembina semua jenis perpustakaan, termasuk pengkatalogisasi yang ini ya. Kemudian saya tidak akan banyak bicara tentang pengertian dan segala macamnya, nanti Bapak-Ibu bisa baca di bahan ajarnya, saya langsung aja ke teknis, karena ini materi teknis sekali ya. Nah katalogisasi ini yang pertama Bapak-Ibu ketika akan mengolah, membuat katalogisasi, perhatikan dulu bukunya. Kita perhatikan bukunya, kemudian kita lihat tajuk entri utama, TEU itu saya singkat jadi tajuk entri utama, dan TET itu tajuk entri tambahan. Nah tajuk entri utama itu apa? Yaitu yang bertanggung jawab terhadap isi buku. Siapa yang bertanggung jawab terhadap isi buku? Itu ada empat Bapak-Ibu ya. Yang pertama pengarang, kedua judul, ketiga badan korporasi, keempat judul seragam. Nah ini, jadi tajuk entri utama itu ada, bisa pengarang, bisa judul, bisa judul seragam, dan badan korporasi. Tajuk entri utama bisa pengarang, ketika buku itu karya hasil satu, dua, atau tiga orang pengarang. Jadi misalnya ada buku pengarangnya dua, itu yang pertama disebut. Pengarangnya ada tiga, yang pertama disebut menjadi tajuk entri utama. Sementara pengarang yang lain nantinya menjadi tajuk tambahan. Nah, bagaimana kalau buku yang pengarangnya lebih dari tiga? Tentunya harus judul yang menjadi tajuk entri utama. Tidak bisa pengarang kalau lebih dari tiga. Nah, kemudian ada lagi tajuk entri utama pada judul seragam. Judul seragam ini untuk buku-buku seperti, buku undang-undang, instruksi, kemudian peraturan. Nah, seperti itu, maka harus menggunakan judul seragam. Atau juga buku berupa kitab suci. Misalnya Al-Quran, Injil, atau apa saja. Itu berupa kitab suci, harus menggunakan judul seragam. Kemudian yang badan korporasi. Nah, badan korporasi ini, adalah nama suatu lembaga atau institusi. Bisa juga organisasi profesi. Nah, kalau ada buku, ada nama suatu lembaga di dalam bukunya, Bapak Ibu harus perhatikan lagi, tidak semua yang ada nama lembaga itu menjadi tajuk entri utama. Kenapa? Harus kita lihat isinya, isi dari buku tersebut. kalau isinya menceritakan dirinya sendiri, maka pada badan korporasi, contohnya buku yang membicarakan dirinya sendiri, misalnya, tentang laporan keuangan. berarti kan itu menceritakan menceritakan anggaran keuangannya suatu lembaga tersebut. Atau pekerjaannya. Atau struktur organisasinya. Atau juga mengenai SDM-nya. Nah, itu semua ada di badan korporasi. meskipun ada nama pengarangnya, tidak boleh dicantumkan, karena pengarang tersebut ada di lembaga tempat dia bekerja. Misalnya, laporan keuangan. Nah, itu tidak bisa dicantumkan nama si pengarangnya, si penyusunnya yang membuat laporan keuangan, tetapi harus lembaganya. ada juga buku yang lembaga atau institusi itu bukan sebagai yang bertanggung jawab terhadap isi buku, tapi dia sebagai penerbit. Ada juga. Jadi, kita harus lihat isi di dalamnya ini pekerjaannya bukan. Ini membicarakan tentang lembaga itu sendiri bukan. Kalau bukan, berarti dia posisinya hanya sebagai penerbit. Tidak boleh menjadi badan korporasi. maka nama pengarangnya yang harus dicantumkan. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Bapak-Ibu ya. Nanti kalau ada yang kurang bisa dipahami, bisa kita nanti diskusi di dalam sesi berikutnya ya. Kita ada per kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3. Nanti kita diskusi. Kalau ada yang kurang paham, Bapak-Ibu silahkan bisa dicatat. Nanti ditanyakan, kita diskusi lagi ya. Nah, ini untuk tajuk entry tambahan. Nah, siapa yang bisa jadi tajuk entry tambahan? Yaitu pengarang kedua dan ketiga. Pengarang pertama tidak boleh lagi dicantumkan di dalam tajuk entry utama. Karena dia sudah masuk di dalam tajuk entry utama. Ditambahan, dia tidak boleh muncul lagi. Kalau muncul lagi, berarti nanti kartu katalognya jadi dua, jadi double. itu tidak boleh. Jadi, satu kartu, satu jenisnya. Misalnya, apakah pengarang, judul, apakah untuk penyunting, untuk penerjemah, editor. Nah, itu mereka semua adalah di tajuk entry tambahan ya. Tidak boleh penyunting. Misalnya ada buku, pengarangnya tidak dikenal. Tidak ada. pengarangnya tidak tercantum. Tetapi ada nama penyunting, misalnya. Atau ada nama editor. Atau ada nama penerjemah. Nah, itu tidak boleh dia menjadi tajuk entry utama. Karena dia tidak bertanggung jawab terhadap isi buku. Kenapa tidak bertanggung jawab? Karena posisinya beda. Penyusun atau pengarang dengan penyunting dan editor dan penerjemah berbeda. Posisinya ya. Kalau pengarang itu berarti dia yang membuat. Kalau penyunting, penyunting itu tugasnya dia mengedit. Jadi istilah penyunting itu untuk di bahasa Indonesia. Sedangkan di, kalau di luar negeri itu editor istilahnya. Tapi di kita dipakai dua-duanya. Penyunting ada, editor juga ada. Itu kadang juga yang membuat bingung pustakawan yang mengelola yang mana harus dipakai. Seandainya ada dua-duanya ya sudah cantumkan saja dua-duanya. Kemudian seperti penerjemah. Dia tugasnya hanya menerjemahkan saja dari bahasa lain ke bahasa yang lainnya lagi. Jadi dia tidak membuat isi bukunya. Dia hanya menerjemahkan. Berbeda posisinya. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu. Tidak semuanya. Nah yang berikutnya di dalam katalogisasi ini ada istilahnya daerah. Kalau RDA kita sudah mulai pakai RDA. RDA itu adalah pengembangan dari AACR 2. Nah yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu atau Mbak dan Mas ini pedomannya kita gunakan AACR 2. Kenapa AACR 2 tidak RDA? Karena untuk bisa paham RDA Bapak Ibu Mbak dan Mas harus paham dulu tentang AACR 2. Karena AACR 2 itu sekarang sudah berkembang menjadi RDA. Jadi kalau tidak tahu AACR 2 itu agak berat ya untuk ke RDA-nya. Nah di dalam katalogisasi pedomannya kita menggunakan AACR 2 dan ISBD itu kita mengatur hanya bukan kita maksudnya saya ya tapi AACR 2 itu mengatur ada 8 daerah untuk non-book material artinya di luar buku. Tetapi yang tercetak tercetak maaf itu ada 7 buku monograf istilahnya ya. Kalau untuk buku hanya ada 7 daerah. tetapi kalau untuk di luar buku seperti kaset video piringan hitam mikrovis mikrofilm kemudian lukisan petak itu ada 8 daerah yang harus Bapak Ibu pahami. Nah daerah yang pertama apa? Kalau di RDA itu pakenya item ada 13 item. Kalau di RDA itu ada 7. Eh di AACR 2 ada 8 untuk non-buku untuk buku hanya 7. Pertama daerah judul dan daerah pertanggung jawaban. Nah yang kedua daerah edisi ya Bapak Ibu. Yang ketiga daerah data khusus. Nah ini daerah data khusus bukan untuk buku yang tadi dikatakan non-book material. jadi seperti kaset, pita, piringan hitam. Kalau kaset berarti data, daerah data bukunya harus diisi dengan apa. Misalnya kalau kaset berarti rekaman suara seperti itu. Kemudian kalau petak kita tulisnya petak. Kalau lukisan ada kata lukisan seperti itu ya. Kalau mikrofilm pun ada. Jadi si pemustaka itu tahu bahwa buku yang dia cari, subjek yang dia cari, atau judul yang dia cari bukan berupa buku, tapi sudah non-book material di luar buku. Seperti itu. Ini daerah data khusus. Kemudian yang keempat daerah penerbitan dan distribusi. Kemudian yang kelima daerah deskripsi fisik. Kemudian ada daerah seri. Daerah seri ini maksudnya judul seri. Kemudian yang ini daerah catatan dan yang terakhir daerah nomor standar. Nah nomor standar ini kalau buku berarti ISBN, kalau majalah ISSN, kalau musik berarti ISMN. Tuh ya Bapak Ibu. Lanjut ya. Nah ini polanya saya akan menggambarkan tadi yang 8 daerah dicontohkan yang tadi isi yang harus dituangkan informasi apa yang harus dituangkan dalam kartu katalog. Nah sekarang saya sampaikan lagi dalam bentuk formatnya. Jadi formatnya seperti ini Bapak Ibu harus diikuti ini format yang standarnya yang umumnya bahan pustaka. maaf saya kembali dulu. Tajuk entry utama tadi tajuk entry utama terdiri dari 4 ya. Nah posisinya di sini Bapak Ibu menyimpannya. Nah kalau nama pengarang berarti harus nama pengarang yang pertama disebut dicantumkan sebagai tajuk entry utama. Kalau tidak ada pengarangnya berarti judulnya di sana dicantumkan. Kalau tidak kalau misalnya suatu karya badan korporasi maka nama lembaga dicantumkan di tajuk entry utama ini. Atau juga misalnya buku seperti undang-undang peraturan instruksi ya. Nah itu masuk juga di sana sebagai tajuk entry utama dengan menggunakan judul seragam. Ya seperti itu Bapak Ibu. Nah untuk pengarang berdasarkan surat keputusan Kepala Perpustaka Nasional RI nomor 20 tahun 2005 bahwa nama pengarang Indonesia tidak dibalik ya kecuali yang menggunakan nama marga AACR2 mengatur semua nama dibalik karena AACR2 itu yang membuatkan orang Eropa mereka semua punya nama nama marga atau nama keluarga nama fam sementara di Indonesia tidak semuanya yang mempunyai nama fam ya itu jadi kalau nama Indonesia jangan dibalik ya Bapak Ibu Mbak dan Mas tapi kalau nama asing harus dibalik nama Arab harus dibalik tapi dilihat lagi dia benar-benar orang Arab atau bukan kalau dia bukan orang Arab tidak boleh dibalik misalnya kalau Kurai Sihab Kurai Sihab itu memang betul-betul dia orang Arab dan itu memang namanya tentu Sihabnya adalah nama marganya maka harus dibalik tetapi kalau misalnya siapa disini yang aduh gak kelihatan namanya siapa namanya ya Mas saya perlu absen mungkin nanti ada gak oh iya sebentar ya Bapak Ibu saya ingin lihat absennya dulu maaf ya Mas nah Bapak Ibu misalnya nama Ahmad Baikuni oh ada nama Ahmad Baikuni nama Ahmad Baikuni ini berarti kan dia namanya sendiri Baikuni itu bukan nama marga maka tidak boleh dibalik kalau dia menjadi pengarang ketika dia ditajuk entry utama atau Asep Nur Saipudin ada gak nama hadir gak Pak Asep Mas Asep hadir nah kalau hadir nama Saipudin itu bukan nama marga maka tidak boleh dibalik ya jadi ditulisnya tetap saja Asep Nur Saipudin seperti itu kemudian untuk gelar pendidikan gelar akademis tidak usah dicantumkan ya Bapak Ibu kalau di AACR 2 tidak dicantumkan jadi langsung saja namanya kecuali gelar agama atau gelar bangsawan itu tetap digunakan tetapi dipindahkan ke belakang ya menggunakan koma selanjutnya Bapak Ibu lihat ini pada ketukan kelima jadi cara penulisannya untuk judul itu ketukannya ketukan urutan kelima di bawah tajuk jadi dilihat T-A-J-U-K berarti di bawah K nanti kalau pun nama orang urutan kelima baru mulai menuliskan judulnya tuliskan judul pokoknya judul ditulis apa adanya tidak boleh disingkat tidak boleh dipenggal ya ditulis apa adanya itu judul pokok nah yang pertama ditulis hanya huruf besar itu pada pertama kali menulis selanjutnya huruf kecil semua berbeda dengan daftar pustaka jadi Bapak Ibu menulisnya hanya pertama ditulis huruf besar kecuali nanti ketika di judul itu ada nama orang ada nama lembaga ada nama negara ada nama bahasa ada nama geografis ada nama agama maka harus diawali dengan huruf besar lagi kalau tidak ada semua huruf kecil kecuali yang pertama ditulis nah kemudian itu ada tanda sama dengan jadi setiap di katalog itu di peraturan katalog banyak tanda baca jadi jangan sembarangan menggunakan tanda baca ya Bapak Ibu karena ada artinya nah ketika buku yang Bapak Ibu olah adalah buku karya dua bahasa ya artinya halaman kiri misalnya bahasa Indonesia halaman kanan bahasa asing maka buku tersebut dalam dua bahasa biasanya akan tercantum judulnya pun dalam dua bahasa mana yang harus dicantumkan lebih dulu yang tidak dikenal dulu ya Bapak Ibu jadi tulis dulu kemudian beri tanda sama dengan kemudian judul yang berikutnya dalam bahasa yang berikutnya kalau tidak ada misal buku ini hanya satu bahasa bahasa Indonesia saja atau bahasa Inggris saja atau bahasa Belanda saja ya sudah berarti tidak ada judul paralel di sana jika ada anak judulnya maka cantumkan anak judulnya dengan menggunakan tanda baca titik dua anak judul itu seperti apa anak judul itu di dalam buku berbeda-beda ya cara mencatatnya ada yang tulisannya sama dengan judul pokoknya ada yang lebih kecil ada juga yang sudah menggunakan titik dua nah anak judul ini fungsinya memperjelas isi buku jadi menjadi lebih spesifik contohnya misalnya ada buku bahasa Indonesia judul pokoknya kalau hanya bahasa Indonesia berarti isi bukunya hanya membahas tentang bahasa Indonesia secara cara umum nah ketika ada judul lain misalnya sinonim dan akronim nah sinonim dan akronim itu merupakan anak judul artinya memperjelas isi bukunya berarti menjadi lebih spesifik bukunya memang buku bahasa Indonesia tetapi yang dibahasnya lebih spesifik lagi hanya mengenai sinonim dan akronim yang lainnya tidak dibahas nah maka buku akronim sinonim dan akronim itu adalah anak judul nah nanti ketika menentukan subjek Bapak Ibu harus mencarinya di dalam notasi bahasa Indonesia tapi khusus mengenai sinonim dan akronim itu ke sana arahnya ya karena nanti untuk menentukan judul apa menentukan subjek jadi anak judul itu mempengaruhi nanti isi subjeknya selanjutnya Bapak Ibu anak judul ditulisnya huruf kecil semua kemudian kita masuk ke daerah kepengarangan masih daerah judul dan kepengarangan tadi ya nah itu tanda bacanya garis miring cantumkan kembali nama pengarangnya tetapi jangan dibalik kalau tadi misalnya disini ada enggak yang punya marga ya sebentar ya saya lihat dulu namanya ada yang punya marga tidak di kelompok di angkatan tiga ini suara pesertanya jadi enggak kedengeran ya mas jadi kalau dia bilang enggak ada ya ya nanti pas sesi diskusi ya nah Bapak Ibu disini tidak ada yang punya oh ada ada yang punya marga nih Mira Rizki Septiana Tanjung Tanjung hadir tidak ada hadir nah Tanjung ini adalah nama marga maka ditulisnya Tanjung koma Mira Rizki Septiana tetapi nanti di daerah kepengarangan dia harus dikembalikan lagi ke nama semulanya Mira Rizki Septiana Tanjung seperti itu Bapak Ibu cara penulisannya ya jadi ditajuk dibalik ketika di kepengarangan posisi seperti semula gelar akademis tetap tidak boleh dicantumkan ya kemudian kalau pengarangnya ada dua atau tiga itu menggunakan tanda bacanya koma ya antara pengarang ke satu dengan pengarang kedua dengan pengarang ketiga itu tanda bacanya koma kemudian masuk ke penyunting yang adalah titik koma ingat Bapak Ibu posisinya harus dicantumkan dia sebagai apa misalnya kalau pengarang tidak usah ditulis pengarangnya langsung saja namanya tetapi untuk penyunting penerjemah editor harus dicantumkan misalnya editor penyunting penerjemah koma baru namanya cantumkan kenapa itu untuk melihat posisinya kalau Bapak Ibu tidak menggunakan kata penyunting dan penerjemah hanya langsung ditulis namanya saja nanti dikiranya pengarangnya sekarang ini ada tiga nih yang ada di powerpoint yang Bapak Ibu lihat ya pengarangnya misalnya ada tiga kalau penyunting penerjemah tidak dituliskan posisinya berarti itu ada lima pengarang nah salah kalau tajuk entry utama pada pengarang kalau lebih dari lima orang pengarang lebih dari tiga orang pengarang berarti harus judul maka penyunting penerjemah editor harus dicantumkan posisinya dia sebagai apa di dalam buku tersebut nah kemudian daerah yang berikutnya adalah daerah edisi dan cetakan silakan Bapak Ibu bisa lihat di belakang halaman judul biasanya ada informasi edisi berapa cetakan berapa seperti itu ya kemudian tanda bacanya titik sambung dua kali kemudian masuk ke daerah impresum yaitu kota terbit penerbit ini maaf nih kota terbit penerbit harusnya posisinya masih diketukan ketiga harusnya di bawah huruf Z huruf J harusnya sama dengan yang pengarang kedua dua romawi itu harusnya maju ini karena bukan apa bukan format katalog maka dia jadi bergeser ya Bapak Ibu kemudian masukkan juga tahun terbitnya ya seperti itu kemudian daerah kolasi nah kalau daerah kolasi memang ketukan kelima jadi di bawah K lagi ya jadi masuk ke dalam diawali dengan huruf romawi kalau di buku ada huruf romawi cantumkan huruf romawi yang terakhir kemudian beri tanda koma kemudian jumlah halaman secara keseluruhan kemudian jika ada gambar sebentar Bapak Ibu saya minum dulu ya aduh tenggorokannya kering kemudian kemudian Bapak Ibu jika di dalam buku ada gambar ada foto kemudian ada tabel kemudian ada bagan itu semua masuk ke dalam ilustrasi masuk ke dalam ilustrasi maka ditulisnya ilus nama pengarangnya nama si pembuat ilusnya tidak usah dicantumkan kemudian tinggi buku tinggi bukunya berapa silahkan dicantumkan dalam sentimeter ya dibulatkan ke atas selanjutnya setelah tinggi buku Bapak Ibu jika ada judul seri judul seri itu dimana biasanya di halaman cover atau di belakang halaman judul pun akan dicantumkan seri seri apa biasanya seri filsafat modern misalnya seri balai pustaka atau seri cerita anak itu akan tercantum seperti itu kalau memang ada judul serinya tapi kalau tidak ada tidak usah kalau ada harus dicantumkan tempatnya setelah tinggi buku tanda bacanya titik tanda sambung dua kemudian pakai kurung siku selanjutnya Bapak Ibu aduh gak mau bergerak mas nah kemudian Bapak Ibu ada catatan dan ISBN nah di dalam catatan ini apa saja yang harus dicantumkan yang pertama kalau buku itu karya terjemahan berarti ada judul aslinya judul aslinya harus dicantumkan tentunya dalam bahasa aslinya tetapi kalau misalnya judul aslinya dalam bahasa Arab tulisannya betul-betul Arab maka harus ditulisnya menggunakan bahasa Indonesia bukan terjemahannya tapi cara cara bacanya begitu juga dengan buku yang menggunakan huruf kanji misalnya ya kayak huruf Cina Jepang Korea gitu mereka kan punya huruf kanji nah itu huruf kanjinya dalam bahasa Indonesia ditulisnya tapi bukan terjemahannya tapi cara bacanya seperti itu nah kemudian kalau buku karya hasil kerjasama misalnya lembaga mana dengan lembaga lain kerjasama membuat buku maka harus dicantumkan juga kemudian daftar pustaka nah daftar pustaka di dalam buku itu bervariasi cara penulisannya ada yang nulisnya daftar pustaka ada yang nulisnya daftar acuan ada yang menulisnya daftar bacaan ada juga yang menulisnya daftar referensi Bapak Ibu nanti pasti akan ketemu dengan buku-buku seperti itu yang berbeda-beda cara penulisannya tetapi di dalam katalog ditulisnya bibliografi ya kemudian halaman berapa kalau memang ada di belakang halaman cantumkan halaman berapa kalau ada di ada berapa lembar halaman cantumkan dari halaman sekian sampai sekian kemudian yang terakhir ada kemudian indeks nah kalau ada indeks cantumkan tetapi halamannya tidak usah dicantumkan yang terakhir adalah ISBN ISBN ini harus dicantumkan ya kalau bagaimana kalau ISBNnya ada dua ya berarti harus dicantumkan kalau memang kita punya edisi lengkap edisi lengkapnya kita cantumkan dan kalaupun kita berarti kita punya masing-masing satu-satu setiap bukunya maka nomernya sendiri pun ISBNnya sendiri harus dicantumkan kemudian kita baru menentukan subject nah subject ini bukan di bagian katalogisasi nanti ada di bagian klasifikasi nah untuk materi di saya Bapak Ibu nanti di dalam tugas boleh kalau mau coba lah mau dicoba buku ini tentang apa menentukan subjectnya silahkan tapi kalau pun tidak tidak apa-apa misalnya hanya ditulis subject boleh karena bukan bagian saya nanti Bapak Ibu belajar dulu dengan Ibu Helen bagaimana cara membuat subject nah kemudian yang terakhir ada jejakan nah jejakan ini adalah yang tadi disebutkan sebagai tajuk entry tambahan nah ini dituangkannya di sini Bapak Ibu di jejakan ya ada berapa kartu tambahannya tergantung isi bukunya tidak sama ada yang misalnya satu buku hanya tiga ada yang empat ada yang lima ada yang enam bahkan ada yang dua belas dua belas kartu dua belas jejakan nah jejakan ini kalau di komputerisasi Bapak Ibu menjadi titik akses artinya untuk menemukan buku tersebut bisa dengan berbagai cara tidak hanya dari pengarangnya saja bisa juga dari editornya dari penyuntingnya dari penerjemahnya seandainya ada atau juga dari nama lembaganya kelemang nama lembaga seperti itu ya bisa juga dari judulnya bisa juga dari subjeknya sendiri nah nanti dari subjek itu akan diterjemahkan yang berupa tulisan subjek itu berupa tulisan itu akan diterjemahkan menjadi notasi menggunakan di DC maka disebut call number kalau call number itu lengkap jadi ada nomor klasifikasi kemudian ada tiga huruf dari tajuk huruf besar semua dan satu huruf kecil dari judul itu namanya call number tapi kalau cuma notasinya saja berarti hanya nomor notasinya saja nah seperti ini cara membuatnya Bapak Ibu contohnya sudah saya buatkan tadi polanya nah cara penulisannya seperti ini misalnya kebetulan nama pengarangnya Victor M. Situmorang Situmorang itu adalah nama marga maka harus dibalik ya seperti itu Bapak Ibu kemudian dituliskan judulnya apa adanya huruf kecil semua nah disini karena hanya lingkungan aparatur pemerintah hanya pemerintah saja kecuali kalau ada aparatur pemerintah Indonesia nah ada nama negara maka Indonesia nya huruf besar P nya huruf besar seperti itu tapi karena ini tidak ada nama negara dicantumkan maka hurufnya huruf kecil semua kecuali yang pertama ditulis setelah itu masuk ke daerah pengarang karena di bukunya ada kata-kata oleh maka diikuti apa adanya oleh Victor M. Situmorang posisinya dibalikan kembali kemudian Yusuf Juhur nah kemudian itu pengarang kedua kemudian ada edisinya ya tidak ada cetakan misalnya tidak ada cetakan hanya ada edisi ya tidak apa-apa memang seperti itu kondisi bukunya atau misalnya tidak ada edisinya hanya ada cetakan ya sudah memang adanya seperti itu jadi tidak boleh ada yang dikurangi tidak boleh ada yang ditambahkan jadi harus apa adanya karena kita membuat wakil dokumen yaitu kartu katalog nah kemudian masuk ke daerah impresum itu Jakarta titik 2 Rineka Cipta nah hati-hati untuk penerbit yang komersial PT. CV tidak usah dicantumkan langsung saja ke nama pengarangnya misalnya Bustaka Gramedia Utama atau Rineka Cipta Jambatan Erlangga Judistira seperti itu langsung saja kecuali kalau yang dari perguruan tinggi misalnya Universitas Indonesia Pres maka Presnya harus dipakai harus digunakan harus dicantumkan karena apa untuk membedakan dengan akademis kalau udah urusannya akademis biasanya UI UI Fakultas mana program studi apa jurusan apa pajang lagi sementara ini dunia kepenerbitannya jadi perguruan tinggi pun punya kepenerbitan maka dituliskan misalnya Universitas Indonesia Pres Universitas Gajah Mada Pres Presnya digunakan tapi yang untuk komersial tidak usah kemudian cantumkan tahunnya kemudian masuk ketukan kelima itu mulai dari halaman Romawi kemudian jumlah halaman secara keseluruhan kebetulan disini ada bagan maka ada ilustrasi dan ada gambar kemudian tinggi bukunya 21 cm ini tidak ada judul serinya jadi di setelah tinggi buku tidak ada keterangan judul seri kemudian bibliografi bibliografi ini adalah daftar pustaka Bapak Ibu jadi ditulisnya bibliografi halaman berapa misalnya 215 sampai 216 kemudian di dalam buku itu juga ada indeks indeks tulisannya indeks indeks itu adalah biasanya daftar-daftar istilah yang digunakan oleh si pengarang di dalam buku tersebut merujuk ke halaman biasanya ada halaman berapa misalnya kata misalnya kata glicerin glicerin misalnya kata-kata glicerin itu ini kan istilah kimia glicerin itu ada di mana misalnya ada di halaman 5 kemudian misalnya koma halaman 20 koma halaman 35 nah berarti indeks itu merujuk ke halaman istilah tersebut ada di halaman yang tadi saya sebutkan seperti itu dan itu bisa Bapak Ibu cek tapi meskipun banyak halamannya tidak usah dicantumkan halamannya cukup indeks saja kemudian ISBN-nya jadi ISBN ini Bapak Ibu 979 itu adalah kode wilayah Indonesia negara Indonesia 518 itu adalah kode penerbit jadi Rineka cipta itu kode penerbitnya 518 kemudian 552 adalah kode buku yang diterbitkan oleh si penerbit jadi buku ini aspek hukum pengawasan melekat adalah buku yang urutannya ke 552 yang dicetak oleh penerbit Rineka cipta nah kemudian 7 adalah buku yang diterbitkan oleh Rineka cipta dalam subjek dalam subjek hukum pemerintahan ini adalah buku yang urutan ke-7 jadi ISBN itu ada artinya Bapak Ibu tapi Bapak Ibu nggak boleh misalnya ada buku belum tidak ada ISBN-nya karena buku lama atau memang buku itu hanya untuk keperluan lingkungannya sendiri istilahnya hanya untuk di Indonesia kemudian kita buatkan sendiri ISBN-nya nggak boleh itu ada bagiannya sendiri di kita di perpustaka nasional yaitu di bagian ISBN karena ada artinya nah kalau buku ada ISBN-nya berarti buku itu bisa dijual di luar negeri biasanya oleh ISBN akan dihimpun dan dikumpulkan ke London dulu di Philadelphia sekarang di London jadi nanti orang luar kalau mau beli buku dia akan melihat dulu buku ini ada di negara mana misalnya kalau lihat 1979 oh ini di negara Indonesia berarti buku ini di Indonesia baru akan diketahui oh penerbitnya Rineka Cipta maka penerbitnya yang akan dihukumi nah ini yang subjek yang warna merah ini satu adalah hukum pemerintahan artinya buku ini membicarakan tentang hukum hukum kan banyak ya ada hukum alam misalnya hukum perdata pidana hukum perkawinan hukum adat hukum apa segala macam namanya buku banyak nah ini fenomenanya mengenai tentang pemerintah jadi cara penulisan subjek nanti ya Bapak Ibu tidak boleh kalimat ya itu hanya boleh kata kemudian kosa kata istilah dan perasa nah kalau ada tulisan hukum kemudian ada pemerintahnya pakai dalam kurung artinya buku ini membahas tentang hukum tetapi fenomenanya apa hukum apa yang dibicarakan di dalam buku itu yaitu tentang hukum pemerintah maksudnya ke sana jadi cara penulisannya ada nanti Ibu Helen yang akan lebih jelas menjelaskan tentang penulisan subjek nah dari subjek ini yang warna merah itu call numbernya saya buat juga warna merah jadi dari tulisan itu harus di alihkan ke bentuk notasi dari nomor klasifikasi tiga huruf sit itu dari situm orang A nya dari judul ya huruf kecil kemudian di jejakannya ada judul ada nama pengarang itu kita keluarkan ya ini juga ada kalau yang judul ya kalau misalnya tajuk entry utamanya pada judul contohnya seperti ini indensinya menggantung jadi lurus saja tiga Bapak Ibu nanti bisa lihat-lihat lagi ya bisa dipelajari nah ini kalau badan korporasi Bapak Ibu jadi cara penulisannya seperti ini Indonesia kenapa Indonesia karena ada di Indonesia kemudian pusat pendidikan dan pelatihan ini adalah pusat pendidikan dan pelatihan nah ingat kalau ada badan korporasinya menggunakan nama yang sama dan kemungkinan banyak lembaga yang punya maka lembaga induknya harus dicantumkan seperti perpustakaan nasional hari harus dicantumkan sebagai pembeda jadi pusat pendidikan dan pelatihannya ada di instansi mana karena Kemensos juga punya pusat pendidikan dan pelatihan kemudian BPK juga punya pusat pendidikan dan pelatihan perpustakaan nasional juga punya jadi lembaga induknya dicantumkan tapi kalau yang hanya satu lembaga saja yang punya maka tidak usah dicantumkan lembaga induknya nah kemudian ini ya seperti ini yang badan korporasi nah ini yang buku karya undang-undang yang menggunakan judul seragam Bapak Ibu beda kan bentuk penampilannya nah ini Indonesia kemudian dalam kurung siku undang-undang peraturan instruksi dan lain-lain itu dalam itu adalah judul seragam kemudian ini kalau hasil pertemuan artinya hasil dari seminar ya maka judul seminarnya yang harus dicantumkan Bapak Ibu bukan nama si pembuat laporan prosedingnya nah kemudian ini hanya kata-kata bijak boleh Bapak Ibu baca ya supaya Bapak Ibu tetap semangat diperpustakan nah ini tugasnya Bapak Ibu ini adalah tugas untuk kelompok satu ya disini ditulisnya satu ya kelompok satu silahkan tugasnya ini nanti secara kelompok saja Bapak Ibu atau Mbak dan Mas kelompok saja Bapak Ibu silahkan diskusi dengan kelompoknya nah nanti misalnya dibuatnya cuma satu kemudian kartu utama saja cantumkan nanti nama teman-temannya atau misalnya Bapak Ibu saya pengen nyoba bikin sendiri silahkan kalau misalnya tidak satu persepsi dengan kelompoknya Bapak menilai lain tidak seperti itu cara mengolahnya silahkan ya gak apa-apa boleh ini kan hanya pengenalan tapi Bapak Ibu tetap harus mencoba biar Bapak Ibu tahu oh seperti ini nah ini judul bukunya sudah saya scan kemudian itu adalah informasi yang ada di dalam bukunya silahkan ya untuk kelompok satu nah ini untuk kelompok dua tugasnya ya bisa dilihat subjeknya kalau Bapak Ibu coba pun boleh silahkan gak apa-apa malah kalau benar jadi nilai tambah nah kemudian ini untuk kelompok tiga ya atau kelompok C ini tugasnya silahkan silahkan didiskusikan bersama teman-teman nanti dikirimnya ke alamat email saya nanti PIC yang akan men-share di grup Bapak Ibu untuk mengirimkan tugasnya nah tugasnya saya tunggu sampai pukul 8 malam ya mulai hari ini sampai sampai pukul 8 malam saya tunggu pakai email dikirimnya ya Bapak Ibu nah itu Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu lebih dan kurangnya saya mohon maaf nanti kalau ada yang ingin ditanyakan kita bisa di dalam sesi diskusi ya sekarang kita live dulu Bapak Ibu bisa mau minum dulu ya mau sarapan dulu silahkan kita nanti mulai lagi diskusi pukul berapa mas pukul 9 pukul 9 Bapak Ibu lumayan ada 15 menit Bapak Ibu bisa kalau mau ke toilet dulu atau mau makan dulu ya nanti kita mulai dengan kelompok yang pertama dilanjut kedua dan selanjutnya ketiga terima kasih Bapak Ibu untuk semuanya perhatiannya mudah-mudahan manfaat ya nanti kita diskusi ketemu di dalam diskusi Assalamualaikum 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 saya ke toilet dulu mas ngeri sorry ngeri takut lembus apalagi merah putih assalamualaikum 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 assalamualaikum